Anas Urbaningrum jadi sorotan publik nasional Lantaran pada selasa 11 April 2023 Anas Urbaningrum bebas dari hukuman penjara Berikut pidato politik Anas Urbaningrum usai bebas dari penjara Selasa 11 April 2023 Ex-anak Guah Susilo Bambang Yigoyono alias SB sebut dirinya sadar dan masih waras Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum resmi bebas dari lapas kelas Isuka Miskin Bandung Jawa Barat, Selasa 11 April 2023 Sian, Anas pun disambut oleh ratusan para pendukungnya yang mau dipendulai Datang dari berbagai daerah, setelah keluar dari lapas Isuka Miskin Anas menyebutkan diri berpidato di depan para pendukung dan sahabatnya Mengenakan kemeja putih dan peci hitam Anas yang berada di tengah-tengah pada pendukungnya menyampaikan sejumlah hal Tak lupa, Anas juga menyampaikan permintaan maaf Menurut Anas, dukungan dari keluarga dan sahabat membuatnya masih bisa tegat berdiri hingga saat ini Saya hadir di sini sadar, sehat dan waras Ujarnya, dia juga mohon maaf kalau ada yang berpikir waktu lama dia di penjara 9 tahun 3 bulan bisa memisahkan dirinya dengan sahabat seperjuangan Mohon maaf kalau ada yang berpikir pisahkan saya dari gerak hidup dan denyut na di Indonesia yang kita cintai Ujarnya, dia juga memohon maaf Kalau ada yang susun skenario besar dengan dimasukkan dalam waktu lama di penjara menganggap bahwa Anas sudah selesai Skenario boleh besar, kuat, dan boleh hebat Tapi sehebat apapun sekuat apapun seinci apapun Sekenario manusia tidak mampu kalahkan skenario Tuhan Lanjutnya, Anas mengatakan ingin berpikir ke depan sekaligus permohonan maaf Dan mohon maaf kalau ada berpikir saya keluar bebas dan lahirkan permusuhan Saya katakan tidak Saya tidak ada kamus pertentangan dan permusuhan Ujarnya, dikatakan bahwa dalam kamusnya hanya ada perjuangan keadilan Kalau ada perjuangan keadilan ada merasa termusuhi Mohon maaf saya tidak hobi bermusuhan tapi konsekuensi perjuangan keadilan Ujarnya